Kami lanjutkan kembali ke Mirsa, Kementerian Perwisata dan Ekonomi Kreatif sudah menyiapkan langkah strategis terkait pembatasan jumlah pengunjung Candi Borobudur. Pengoptimalan desa wisata sekitar Candi serta pembuatan museum 3 dimensi diambil sebagai langkah strategis mengantisipasi dampak sosial ekonomi. Menteri Perwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno angkat bicara soal pembatasan kuota wisatawan di Candi Borobudur. Menurut Menparekraf Sandiaga Uno, pembatasan itu berdasarkan kajian dari para ahli yang melihat tingkat keausan batu di situs warisan dunia tersebut mengalami degradasi, sehingga kuota pengunjung harus dibatasi untuk menjaga warisan budaya bangsa. Oleh karena itu, Kementerian Perwisata telah menyiapkan langkah strategis guna mengantisipasi dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Seperti halnya mengoptimalkan pengembangan desa wisata di sekitar Candi yang bisa menjadi pilihan objek wisata bagi para pengunjung. Inovasi lain juga akan dilakukan agar minat dari para pengunjung tidak berkurang. Hal tersebut diungkapkan Menparekraf Sandiaga Uno dalam konferensi versi yang disiarkan secara dari pada Senin kemarin. Kita akan juga memberikan suatu penekatan pada inovasi. Saya dan Pak Niel di sini juga ikut membantu bagaimana kita menghadirkan museum tiga dimensi yang sudah di sekitar burung-burung nanti akan dibangun. Lebih lanjut Menparekraf Sandiaga menjelaskan, untuk tiket bagi wisatawan nusantara tidak mengalami kenaikan, Kementerian yang dipimpinnya juga akan melakukan koordinasi lintas kementerian terkait kebijakan baru di situs warisan budaya bangsa yang sudah berumur lebih dari 12 abad ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!